Intro Terkait masih banyaknya kerusakan yang ditemukan pada jalan lintas nasional dan kaupaten di Simele. Komisi 5 DPRRI meminta pemerintah melakukan perbaikan dan peningkatan alokasi anggaran infrastruktur pada tahun 2019. Temui dalam kunjungan spesifik Komisi 5 DPRRI ke kaupaten Simele, Nangro Aceh, Darussalam, anggota Komisi 5 DPRRI Joni Alen Marbun mengatakan akses jalan lintas nasional yang menghubungkan beberapa wilayah di Simele sudah mulai dibuka. Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memaksimalkan jalur-jalur alternatif sebagai antisipasi kerusakan jalan yang tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Perlu perhatian yang sangat serius, khususnya tadi yang sudah sangat parah. Apalagi untuk memotong jam tempuh, jam tempuh. Mungkin tadi itu kita kurang lebih sekitar 2 jam. Misalnya kalau ada satu jalur yang bisa ditempuh menjadi separoh. Itu energi yang efisiensi untuk masyarakat. Sementara itu, Pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Nangro Aceh, Darussalam, Kasirman, berharap pemerintah pusat dapat memperbaiki kerusakan jalan lintas dan jembatan di Kabupaten Simele, sehingga bisa memperlancar aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Harapan kami jalan ini secara keseluruhan kami minta ke anggota DPRRI Komisi 5 ini untuk 2019 nanti bisa terjawab. Dari Kabupaten Simele, Nangro Aceh, Darussalam, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.